Gawat, Prabowo, bukan dibakar, logo Partai Gerindra diedit jadi Kepala Lobster Terlibatnya, sejumlah nama kader Partai Gerindra dalam pemilik saham perusahaan pengekspor benih lobster Memancing reaksi publik Buntutnya, warganet mengubah logo Partai Berlambang Kepala Geruda itu menjadi Kepala Lobster Gambar suntingan logo Partai Gerindra tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter Ad Puspen Hashtag PKI pada Selasa 7 Juli 2020 Mengganti Kepala Garuda di logo Gerindra menjadi Kepala Lobster Demikian keterangan akun tersebut Aksi penyuntingan logo ini dilakukan lantaran Beredarnya kabar bahwa sejumlah kader dari Partai Gerindra Tercatat memiliki saham dan memiliki kedudukan penting Di sejumlah perusahaan pengekspor benih lobster Beberapa kader Partai Gerindra tercatat masuk Telah mendaftar pemilik saham perusahaan eksportir benih Lobster yang diizinkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Seperti ditulis majalah Tempo Tercatat ada nama Ahmad Bahtiar Sembayang Yang merupakan komisaris utama PT Royal Samudera Nusantara Bahtiar juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Anderbau Partai Gerindra Selain itu, Adik Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hasim Sujono, Jojo Hadi Kusumo Juga terlibat lantaran menjabat sebagai komisaris PT Bima Sakti Mutiara Yang merupakan satu di antara perusahaan pengekspor benur Atau benih lobster tersebut Tak hanya itu Putri Hasim yaitu Rahayu Saraswati Jojo Hadi Kusumo Yang merupakan direktur utama PT Arsari Pratama Juga masuk dalam daftar ekspor lobster Selanjutnya, PT Argo Industri Nusantara Atau Agrinas Juga tercatat sebagai perusahaan ekspor stir lobster Yang diizinkan KKP Di dalam struktur organisasi perusahaan tersebut Ada nama calon legislatif Partai Gerindra Pada pemilu 2019 lalu Rauf Purnama Yang menjabat sebagai direktur utamanya Di jajaran komisaris Terdapat nama Sugiyono Yang tak lain adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Sekaligus anggota Komisi Pertahanan DPR Lalu, Wahsek Jen Gerindra Sudaryono Dan Sakti Wahyu Trenggono Yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan Di perusahaan lain Yaitu PT Maradeka Karya Semesta Bercokol pula Kader Gerindra Iwan Darmawan Aras Yang merupakan Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR Dari fraksi Partai Gerindra Susi Puji Astuti Saya Rakyat Biasa Tidak Rela Bibit Lobster Diekspor Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edi Prabowo Melegalkan ekspor benih lobster Menuai Kontra Salah satunya Datang langsung Dari Susi Puji Astuti Yang juga sebelumnya menjabat Sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan Priority 2014-2019 Edi mengaku Memiliki alasan kuat Membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster Namun Rencana Menteri Edi itu Berbanding terbalik Dengan apa yang dilakukan oleh Susi Sebab Pada saat menjabat Susi sangat melarang ekspor benih lobster Untuk melindungi bibit lobster Dan meningkatkan Kesejahteraan nelayan Saya Memang tidak rela Bibit lobster diekspor Tulis Susi Melalui cuitan twitternya Seperti dikutip Merdeka.com Selasa 7 Juli Dia melanjutkan Sebagai rakyat biasa Dirinya memang Sangat tidak rela Jika bibit lobster diekspor Saya rakyat biasa Yang tidak rela Bibit diekspor Tanda Susi Hingga berita ini diturunkan Banyak Yang mendukung Susi Hingga dibajik dari komentar Lebih dari 500 orang Tak hanya itu Cuitan Susi Juga telah di retweet Lebih dari 3.200 orang Dan disukai sebanyak 9.600 orang Lantas Apa alasan KKP Izinkan ekspor benih lobster? Sebelumnya Menteri Kelautan Dan Perikanan Eddie Prabowo Mendegaskan Bahwa pihaknya Tidak menutup-nutupi Pemberlakuan kembali Izin ekspor benih lobster Eddie Mendegaskan Sebelum izin tersebut keluar Pihaknya Telah melakukan Kajian mendalam Terlebih dahulu Masalah lobster Peraturan kita evaluasi Itu tidak muncul Begitu saja Atau Hanya karena Kebutuhan seorang menteri Kami melakukan Telah Dan penelitian Oleh ahli yang ada Baik melalui kajian Melalui konsultasi publik Kata Eddie Di gedung DPR RI Jakarta Rabu 24 Juni Alasan utama KKP Mengizinkan ekspor benih lobster Untuk membantu Belasan ribu nelayan kecil Yang kehilangan mata pencarian Akibat terbitnya Permen KP 56 Tahun 2016 Permen tersebut Melarang pengambilan Benih lobster Baik untuk dijual Maupun dibudidaya Eddie membantah Anggapan Permen KP nomor 12 Tahun 2020 Yang mengatur Soal ekspor benih lobster Condong Kekepentingan korporasi Ekspor ini Tidak hanya melibatkan korporasi Tapi Juga nelayan Karena penangkap benihnya Kan nelayan Kata dia Eddie menjelaskan Ada 13 ribu nelayan Yang menggantungkan hidup Dari mencari Benih lobster Diakuinya Hal ini memang Menjadi perdebatan Karena akibat ekspor Dilarang nelayan Tidak bisa makan Mereka tidak punya pendapatan Ini sebenarnya Pertimbangan utama kami Tegas Eddie Oleh karena itu Ekspor benih lobster Kembali dibuka Menurut mereka Nelayan Kini tersenyum kembali Yang ngamuk Mafianya Izin Saya ikut menjawab Ramai-ramai Soal ekspor Benih lobster Atau benur ya Teman-teman Yang perlu diketahui Setelah ada Kebijakan Menteri KKP RI Untuk ekspor benur Nelayan kita saat ini Bisa tersenyum kembali Kenapa Karena tidak perlu Sembunyi-sembunyi Menangkap benih lobster Sampai ada Nelayan Yang terancam di penjara Padahal Mereka orang kecil Sekedar mencari Nafkah Untuk keluarganya Seperti kita semua Dari asosiasi Nelayan lobster itu Mendukung kebijakan Menteri EDI membuka Ekspor benih lobster Atau merevisi Permen nomor 56 Tahun 2016 Kata Ketua Koordinator Nasional Asosiasi Nelayan Lobster Ros Dianto Samawa Kamis 2 Juli 2020 Pasti bertanya Kenapa tidak Budidaya sendiri saja Kalau diekspor Gini Benur ini di Indonesia Saat ini Tingkat kematiannya Sangat tinggi 99% Jadi Dari 100 benur Yang bertahan Sampai usia setahun Hanya 1 ekor saja Kenapa bisa begitu? Banyak penjelasannya Secara teknis Dan keilmuan Yang dijelaskan oleh KKP RI Silahkan browsing ya Tapi Saya yakin Suatu saat Kita bisa juga Budaya sendiri Secara optimal Walaupun saat ini belum Lalu berkaitan Dengan perusahaan-perusahaan Yang mendapat izin ekspor Seperti yang digoreng Secara politisi Oleh salah satu media Dugaan saya Ini digerakkan oleh Pihak-pihak tertentu Yang mungkin Bisnisnya terganggu Dengan kebijakan Menteri KKP RI Sekarang Padahal Untuk ekspor Lobster itu Diperbolehkan Bagi siapapun Yang memang perusahaannya Memenuhi syarat Dan aturan yang ada Atau jangan-jangan Pihak-pihak yang menyerang Bank Edy Prabowo Sudah mengajukan Izin Lobster Tapi Tidak memenuhi Syarat-syarat Perusahaannya Yang jelas Semakin banyak Perusahaan yang terlibat Untuk ekspor Benih Lobster Tentu Semakin terbuka Luas lapangan kerja Di Indonesia Satu hal lagi Semua perusahaan Yang mendapat izin Untuk ekspor ini Sama-sama Sama sekali Tidak menggunakan Uang negara Semua menggunakan Uang mereka sendiri Baik ketika beli dari nelayan Ataupun proses ekspornya Semua Uang sendiri Yang perlu diingat Usaha itu Hak asasi manusia Setiap kita Boleh berusaha Dan saya yakin Sebagai regulator yang baik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI KKP RI Membuka peluang seluas-luasnya Bagi pihak manapun Yang mau memanfaatkan Kesempatan ini Karena dengan semakin banyak Pengusaha terlibat Tentunya Semakin mampu Menggerakkan ekonomi bangsa Dan mengembalikan Senyum paran layan Yang selama ini Terancam penjara Jadi Tak perlu berarkobat opini Yang berlebihan Cek-cek ombak Boleh lah Tapi Kalau berlebihan nanti Kamu tenggelam Sendiri Karena ketahuan aslinya Netizen pun Ikut angkat bicara Bilang saja malas Tapi mau untung gede Benur yang diekspor keluar Emang langsung dimakan Sama mereka Enggak Dipelihara Atau dibudidayakan dulu Sampai besar Kan kata orang kita Tingkat kematiannya 99% Goblok banget Orang luar mau capek-capek Budidaya benur Hasil impor mereka Supaya jadi lobster Kan rugi Kalau banyak yang mati Justru mereka pintar Karena mereka punya ilmunya Yang goblok Orang kita Karena cuma mau Duitnya saja Bagaimana Menurut pendapat Anda Sampai jumpa 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 Sampai jumpa